Nah Yuzhong sustain banget kan Pak Siwarnya kan Jadi harus RRQ juga harus sustain juga nih Kentut lagi? Eh? Bukan Enggak Kentut disini nyong? Tidak Tidak Baik gila Eudora Kagura Faramis Atau Faramis Atau mereka bakal buka Survei membuktikan Eudora Putra Petir Hadir kembali dari kiosi Bentar lagi Jakarta Eh Bali ujian Bali, Bali, sorry Bali ujian Altrigoy dua hero lagi Hero buat Udil Bali ujian Aku penasaran sih Kalau Udil main parsnya lagi Tapi susah ya Ada Lancelot sama si Kufra ya Kufra Bisa aja Tapi kalau Lancelotnya Ngincer Udil Justru Yuzhong Sinnya jadi free Oke Iya sih itu bisa jadi satu Skenario untuk tim Alderigoy Damage dealer Yang bisa nge-follow up juga Dari Seliboy Misalnya udah ngebuka Dari Esmeralda Dari Yuzi Dan Paksya Altrigoy butuh bersatu lagi sih Buat follow up demiknya ya Lunox Parsya Lunox Parsya Tos ya Berpikir Pake ratu untuk altrigoy Tos Tos-tosan dulu Jangan lupa Tos Fail Kali pertama fail dibuka di play off ya Tapi emang Udil Eh enggak Dia juga pake sebelumnya Di play off Udil ya di play off Udil emang selalu kayak fail Kalau enggak dia pake Parsya Amal valir Selena Selena kalau kebuka auto Pasti di pick Cuma kayak Kayak gue gak pernah liat Udil Pake Kagura ya gak sih Iya Ini lebih suka yang range gitu sih Dupu soalnya Kagura Eh Shoujo gimana Gimana maaf Iya enggak Kenyataan kenyataan Cuku Iya iya Tapi Cuku dia di play off Grand final Iya iya Gimana tuh Tipikal hero Udil tuh lebih ke arah yang Jaga jarak sih Iya Long range Padahal dulu ya Jaman-jaman dia dari MPL season ketiga Menuju keempat Dia tuh paling gak bisa Hero-hero range Terus aku dikacangin Karena monster gak apa-apa Maaf ya Gaster lebih penting daripada host Mereka penting banget disini Yaudah udah ngomong aja Dadah Aku di Grand final dari Ambil season 6 Silahkan kisir kita OG dan juga Papulung Nangin Nina Nung Nangin jangan canggil Jangan jangan nangis Nangin Nina Nung Nangin Nina Nung Nangin jangan ngambak ribu Nangin Nina Nung Ya udah kita balik lagi Go back to the game Yang masih di Grand final Ararki vs Alterigo Akankah Ararki mencetak sejarah baru Ataukah Alterigo akan membawa game ini Ke game yang kelima Iya Ini dia Grand final Skor 2-1 Untuk sementara Dan pertempuran Terjadi di bagian tengah Ini dia recap hero Untuk kedua tim Apabila kalian Tadi tertinggal Di saat draft And pick Iya Tiga player Ararki langsung ke buff Yang dimiliki oleh tim Alterigo Apakah Memang benar-benar mereka Mengincar Para pemain Alterigo Yaitu Jelly Boy Iya Dan Udil pun gagal Untuk mempertahankan Satu blue buff Karena udah diras Langsung oleh Albert Dan juga Lemon Beserta Finn Oke Liat Little Wonder Pun didapet Oh my god Albert Fast hand sekali Permainan yang dimiliki Oleh seorang Albert Jelly Boy The Miracle Boy Kali ini harus berhati-hati Karena Leo Murphy Harus menjaga Seorang Sally Boy Sampai ke hara late game nanti Benar sekali Ahmad udah set up posisi Ada Leo Murphy Di bagian belakang Baksianya Beserta Ahmad Ada Sally Boy juga Disetrum dari arah samping Tapi di bagian belakang Sepertinya Alice Akan hadir Di tengah-tengah pertempuran Blue buffnya Masih belum menjadi Bilik siapapun Iya kita lihat Ada kebocoran sedikit Sepertinya ya Luar biasa Tapi masih bisa ditambal Oleh para pemain Dari tim Alter Ego Kebocoran di sisi pertahanan Dari tim Alter Ego Di arah blue buff Masih bisa dimiliki Benar sekali Tapi Ahmad Untuk sekarang Ada di bagian bawah Ada Finn dan juga Albert Yang udah mendekat Sin sepertinya Akan menemukan posisi Ditabrak langsung Dan ternyata Retribution-nya Diamankan kali ini Lihat Coba dipaksakan keadaannya Football tidak aman Karena ada seorang Ahmad Masih coba dibalikin keadaannya Sin gak boleh pulang Maunya digoyang Iya namun di bagian tengah Ada Lemon yang masih Mempertahankan areanya Sally Boy Dan juga fail yang digunakan Oleh Udil masih berada Di area mid lane Mereka masih santui Belum mau melakukan Inisiasi apapun Karena masih menunggu Kesiapan dari item Tapi di bawah Di ajar Sin mau kemana Gak boleh pulang Mau jadi go Yang berhasil diamankan Oleh tim Alter Ego Lihat Dua poin sudah diamankan Kali ini R7 masih bertahan Sedangkan itu Para pemain dari tim Alter Ego Sally Boy Baru punya assist satu Dan juga Ahmad Yang malah Benar-benar membuat Permainannya agak Lebih tegang lagi Untuk arah Yoshi Amat menjadi Salah satu sultan Untuk sekarang ya Kita lihat aja Goldnya udah 2000 sendirian Ditabrak di bagian tengah Akankah Murphy bisa bertahan Tapi bisa berjalan Putra petir lagi-lagi Memberikan petiran Petir bukan Sembarang petir Kali ini 40 Mati Jakarta Lalu dikeluarkan Finn harus ditumbangkan Kali ini sebentar lagi Masih coba di cover Ludin mengenap Seorang lemon Dua lemon masih Selamat bersama Dengan seorang Finn Benar sekali Petir dibalaskan Dengan angin topan Angin duduk Angin puting beliung Tapi di bottom lane lah Yang malah menimbulkan korban Tumbang sekali lagi R7 Yes sedangkan itu lihat Seliboy bakal ke arah Tartor Lebih dahulu Mencoba objektif gaming kali ini Saat ini Alter Ego yang mendominasi Tapi Albert Masih coba untuk membawa game ini Ke arah mid game Sejak udah mulai masuk Finn berada di ganas depan Bakal coba lihat Teng-teng-teng-teng-teng Tapi ternyata langsung ada pelotongnya Dan lihat Wow bong-bong Cobrong Berhasil menumbangkan Tiga player dari RRQ Langsung objektif gaming Dan malah empat Oh my god Sekali permainan luar biasa Dari tim RRQ Dan juga Alter Ego Benar sekali dan Alter Ego Tidak ada yang tumbang Berhasil mendapatkan tiga player Satu Outer Turret yang ada di area mid Blue buffnya sekarang akan menjadi milik dari Sanshin yang digunakan oleh Seliboy Keuntungan yang bertubi-tubi Didapatkan oleh Alter Ego Untuk tiga menit Dan hampir empat menit pertama ini Yes benar banget sepertinya Alter Ego akan membalaskan keadaan dari game yang kedua tadi Tapi lihat Sin Maka coba memasakkan Udil mau pulang Gak boleh pulang Udil Langsung diserang Udil ditumbangkan Salah satu pengacau Peribu teamfight Kala ini Udil Harus ditumbangkan Dan langsung hilang Pak Pulung Benar sekali Udah kena kroyok langsung Udilnya gak bisa lagi bertahan Lebih lama Untung pancernya gak kena Kalau pancernya kena Itu mungkin bakal bisa menjadi poin untuk seorang Ahmad Di sana Sin bakal coba ngejar seorang Ahmad Di arah depan R7 Bakal bertukar Seliboy mereka Bakal coba dipasangkan Karena R7 Bawa kemana Kampungan Dan lihat R7 Didive R7 harus tumbang Disamping Turetnya sendiri Benar sekali Dia pun harus hilang Di sebelah tertariknya Tapi Lemon memberikan struman ke arah Ahmad Ahmad belum bergeming Masih ingin maju Tapi ternyata Dua orang itu pun harus mundur Dan pertempuran di bagian bawah Hanya menimbulkan Satu tertarik Yang tumbang Ini Alter Ego Kalau ingin memenangkan pertandingan Malan Arki Hoshi Dengan Lemon Putra Petir Alter Ego harus pakai sendal Wah kenapa pak Kalau kata Magua Pakai sendal gak bakal kesetrum Tapi sedangkan itu di arah bottom lane Ahmad bakal coba dipasangkan Sin was my was in Winset Execute is real from Ahmad 5 poin kill diamankan oleh seorang Ahmad Mahmoud mau sih Benar sekali Ahmad akan sangat kaya Berada di lane 5 poin kill Dia ambil sendirian Satu bandalem dilemparkan langsung ke arah fin Tapi finnya masih santui Belum kena ke arah perut Belum sesak nafas Dan kita bakal lihat mandiri Turtle Camp kali ini Bakal coba dikejar oleh para pemain dari tim Alter Ego Mereka sudah stand by on position kali ini Tandanya Alter Ego Udah bakal dapetin Tanpa ada konten Sama sekali Ya udah level 9 Untuk Sally Boy Sementara itu Untuk Albert Juga udah level 9 Sama-sama belum mengumpulkan poin ke piung Di bagian tengahnya Ada Weinstrom yang dikeluarkan Masih santui Masih bisa dielakkan Tapi mereka tahu Mereka bakal coba diharas Dari mulai Blubah Mereka bakal coba dipasahkan Teran-teman Langsung dia bencet Terung-bencet Terung-bencet Tapi ternyata Sally Boy Bakal diajar Alice down Dan lihat Lepas down RTV bertahan Dan Fai Masih bisa Jatah Putra Pasir Harus menubahkan Dan tiga hilang Dan Alter Ego Empat Keadaan yang bisa dibilang Adil gak adil Sempat untuk empat Benar sekali Empat untuk empat Wow Pertempuran Laika Pertempuran tadi Di antara Dua tim ini Di area sungai Mengakibatkan Empat orang hilang Dari tiap-tiap tim Nih Kita lihat aja replaynya Sangat-sangat Membahayakan Pertempuran jarak dekat Ada masing-masing Core juga udah Mulai menghilang Tapi Pai Dia hadir Di saat yang tepat HP-nya masih penuh Stardust Dance-nya Masih bisa dikeluarkan Semuanya pun Kembali meredah Tapi Pai bakal coba Dihajar Terakhir setelah dikeluarkan Gak berhasil Tumbang dari seorang Pai Ini lihat Udil mencoba Ke arah top lane Tapi Sin bakal coba Kocek Sally Benda mereka Boy Sin harus tumbang Lagi dan lagi Sin bener-bener Menjadi makanan Buk untuk tim Alter Ego Saat ini R7 bersama dengan Lemon Dan juga Lemon menuju Ke arah top lane kali ini Bakal coba menjaga Pergerakan dengan cukup baik Tapi Papuluh Iya apa itu Bisa-bisanya ada orang Yang email aku Dari Muhammad Reski Viva RRK Di email loh Mbak Dien Udah gak di DM lagi Kirain nanya-nendorsan Sedangkan itu R7 Bakal coba dipasang Ke arah belakang Bakal coba harus Kamu motor side-nya Dan ternyata Gak berhasil ditumbangin oleh Team Alter Ego Masap sekali Area pertahanan Yang masih dipertahankan Oleh R7 Dan juga rekan-rekannya Di bagian tengah Ada setruman Langsung membuat Daya kejut Yang sangat tinggi Terhadap Ahmad Tyron revenge pun Berhasil untuk menabrakkan Ke arah Pai Pai-nya masih bisa bertahan Lihat Ahmad Berubah menjadi naga Sini bakal coba dikejar Ini berhati-hati Ahmad Bakal bisa ditumbangin Lihat Albert Satu hit terakhir Dan Ahmad Berdovidasi Gadap Liger Dapokil Lihat Cicaji jadi diding Diam-diam berayap Mengamuk dari Ahmad Papulung Benar sekali Ahmad Solo aja di depan sana Di backup oleh Udil Memberikan efek angin duduk Di bagian belakang Sementara di bagian tengahnya Ada satu F minion Ada Tyron race Yang langsung connect Di kroyok Inferno Juga udah mulai aktif Ada Daya Zerman Juga di bagian sana Dan ternyata Ahmad pun harus meregang Nyawa Lihat disana Lihat disana langsung ada Cutting minion dari seorang Sin di dalam base Dari tim Alter Ego Sedangkan Alter Ego Menuju ke arah Topland Mendapatkan satu buah Turet terlebih dahulu Lihat disini Pai Bersama dengan kawan-kawan Dengan cukup cepat Sin mengkeliling minion Di arah Midland Iya dan sekarang Sin mungkin ada Objektif lain Yang harus dilakukan Di saat mereka tertekan Tapi pertempuran masih lagi Terjadi Masih bisa menghelak Terjata itu adalah Gocekan maut Lihat bualan rayuan Dari Sin Berhasil dihindari Alter Ego Tak termakan kali ini Sedangkan dari tim Araki Hoshi Albert di 5.700 Celliboy 7.000 Cukup jauh dari networknya Menuju ke arah Endless Battle Celliboy menuju ke arah Wings of Apocalypse Atau Queen's Wings Iya Sementara untuk Ahmad Ada Blood Last Yang udah diamankan Ada Oracle Juga mungkin akan mengarah Ke Queen's Wing Tapi di bagian tengah Sepertinya pertempuran akan pecah Tapi ternyata belum Albert terlihat Udah ada setengah HP Masih sabar Masih mengurungkan niatnya Yes Tapi sementara itu Para pemain dari tim Alter Ego masih memaksa Keluar Sin bakal menjadi Makan empuk lagi Lagi dan lagi Dan Celliboy Satu hit Langsung tumbang Sin dipotong Sayapnya di arah Sayapnya terpotong Sayapnya terpotong Tidak bisa terbang lagi Karena yang berbeda Tapi ada pertempuran Ini kita lihat R7 Pai Ini dia Pertempuran MMA Tarung derajat Semuanya dikeluarkan Sementara untuk Finn yang menggunakan Kufra pun harus hilang Lemon di bagian belakang Mencoba untuk membantu R7 Invernonya masih bisa menahan Gebrakan dari Pai Yes bukan hanya itu aja Lemon pun gak bisa Kemana-mana Gak boleh pulang Fleger dari keluarga Masih coba dikejar Lihat satu hit Darit Soalnya Celliboy Panas marahnya Hampir saja Mengenai jantung Dari sang putra petir Itu dia Di akhir Pertemuan mereka tadi Masih bisa menyelamatkan diri Udah ada Mandiri Lord Game Akankah langsung Dicolek-colek Karena sepertinya Pai sudah mengambil posisi Tapi untuk blue buff Akan diamankan Oleh Celliboy Yes benar Bukan sebarang menandang Lihat Kali ini Para pemain Dari tim Alter Ego Mereka masih stand by opposition Harus mundur lagi Dan tersisa ini Beater dari tim Ararki Hoshi Ini bencana Karena Ararki Hoshi Bisa saja Membawa game ini Ke game yang kelima Mereka harus bisa Memanfaatkan Momentum Mereka harus sabar Untuk kali ini Dan Alter Ego Tinggal Tinggal disiplin Dan konsisten Dalam team fight selanjutnya Iya Ini adalah Waktu yang baik Untuk kalian semua pendukung Dari Alter Ego Alter Champs Ini adalah saat yang tepat Untuk memberikan dukungan Memberikan motivasi kepada mereka Berikan dukungan Dan juga doa-doa kalian Mungkin aja Alter Ego masih punya kesempatan Untuk menyamakan kedudukan Tapi untuk Ararki Dimanapun kalian berada Ararki Kingdom Langsung aja Berikan support kalian Yes benar-benar Dan buat kalian semua Harus support tim kalian Dukung sampai titik darah penghabisan Iya Sedap Nasionalis banget ceritanya Nasionalis Bos Sudah kayak ini Mantap kali kita ya Jadi buat teman-teman semua Mungkin nantinya kita akan Memejakan rekor-rekor baru Jadi jangan lupa untuk Likesnya juga Lalu dipencet Tapi Papulung Di arah midlane Bakal coba dihajar Tapi Sin harus mundur Recall terlebih dahulu Lot sudah mulai Mengarah-arah ini Dibetan Air 7 sudah berada Di garis depan Abad bersama dengan Lemon dan juga Finn Sin kali ini udah Stand by Lassana ultimate dari seorang Udil Finn yang kenalan Tapi Abad di arah belakang sana Dekat Sin-nya bakal balik lagi Masih bisa bertahan Udil yang sakaratul maut Tapi bingi depan sana Lihat putra meninat Tyron race Dari seorang Finn Berat-seberapa gak banyak Sin harus tumbang Dan Lihat Tampung ke Amat Ini benar Lihat Gak bisa ditumbangin Di balikin kanannya Abad Oh my God Look at it Bola Air 7 Yang harus mundur Bapak lo Wow Ahmad Dusdrung Sangat kuat sekali Lihat aja Siapapun yang maju Masih menjadi korban Dari Ahmad Dan Ahmad Masih bertahan Ini mengakibatkan Alter Ego Masih bisa Terus ngepress Ke arah pertahanan Ararki Dan Ararki Masih punya kesempatan Untuk bisa membalikan Keadaan Yes 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 Benar banget Dan kita lihat disini Air 7-nya Masih berada Di arah atas Masih coba Untuk sabar Dan Pai Melakukan Jungle terlebih dahulu Bisa dibilang Kali ini 39 ribu Network Di menit yang ke-12 Membuat Alter Ego Mendominasi jalan pertandingan Tapi Di arah late game Apapun bisa terjadi Karena disini Kita bisa lihat Mereka masih memiliki Seorang seliboy Yang punya Asis 14 Kalau Ahmad Tetumbang Ternyata Pai Bokok coba dihajat Kali ini Seperempat Darah dari Seorang Sin sudah hilang Dengan Pai Yang darah putihnya Terlalu banyak Darah putihnya Tebel banget Mereka juga Menggunakan Atena Shield Agah berpikiran sedikit Karena itu Pasti akan merugikan mereka juga Sementara Solo Di bagian atas Bertempur 1v1 Antara Ahmad Dan juga R7 Finn Udah set up posisi Sepertinya akan mengeluarkan Tyrant Revenge Dan juga menabrak Lalu diterusin oleh Player-player lainnya Dari RRG Bener banget Ahmad Kali ini harus berhati-hati R7 Mereka punya cover dari Finn Sedangkan itu Sally Boy Dan Michael Boy Sudah berada ke arah tuh Finn Albert udah punya si Halber Kita lihat disini Bener-bener respect terhadap Seorang Ahmad Ahmad mendapatkan 9 point kill Dan lihat R7 Recallnya sama Kayak punya gue Itu dia Tapi Tyrant Revenge Tadi udah di charge Belum dilepaskan Oji Andai tadi terlepas Kita tidak tahu Kemana arah perginya Siapa yang akan tertabrak Dan siapa yang akan Nancep ke dinding layak Lukisan Mona Lisa Ya sebenernya banget Tapi Sally Boy ini Kalau tertangkap Bisa menjadi bencana Untuk tim Alter Ego Hati-hati Pak Pulung Ahmad sudah berada Di garis depan Coba dipasang Finn juga bersama dengan Albert dan Lemon Sudah terlihat posisinya Bahkan Mountain Shaker Telah dikebarkan Sin tidak bisa terlalu Offside Sin harus mundur ke belakang Ahmad sudah membuka Ekornya Lihat ekor cicang Sewak layar Iguana Semuanya komodo Atau buaya-buaya darat Sudah dikeluarkan oleh Seorang Ahmad Oke oke Tapi kalau suara kucing Gimana sih Suara burung Suara buaya Boleh minta nomor kamu gak? Tapi sebelumnya kali ini Ternyata apa tertangkap Puntir Bukan sebarang 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 puntir Masih bisa kabur Masih bisa mempertahankan diri Dengan Black Dragon Foam Dia balik ke dalam Basenya Region XP Dan mungkin sekarang akan siap Untuk melakukan fight kembali Ini udah bisa lumayan bahaya sih Untuk karena pemain dari tim Alco Lihat Para tim Araki udah mulai punya damage Tapi Udil Damagenya terlalu besar Di arah atas R7 bakal coba untuk membatai seorang fight Fight harus mundur Abort juga tidak punya blue buff Dia gak bisa terlalu barbar Vintel Tengah darah seberapa sudah hilang Leo Murphy Berjalanan bergandingan bersama seorang Lemon Sehingga jika sedepan Flicker terlalu dikeluarkan Sebenarnya tumbangkan Dan Lemon harus hilang Killing free didapankan Oleh tim Alter Ego Harus mundur semua Langsung aja Cindy Ara Bottom lane One by one situation Masih coba dihindari Dikocek satu persatu Dan ternyata Tim Araki gak mau mundur Mereka masih mau lobby Mereka gak mau ketinggalan Lord kali ini Bener sekali Dan sekarang lihat pergerakan dari Ahmad Dari belakang Dia langsung mengincar ke arah back lainnya Langsung dikepung aja oleh anak-anak Lihatnya Sally Boynya bangga dihincit Dan semuanya menuju ke Sally Boy Masih bisa selamat Di balik ke kanannya Abort berabort ke seorang R7 Dan Albers perangkat berangkat Seorang Sally Boy Vintal coba mundur bersama dengan seorang scene Abort dan scene Tersisa dua orang terakhir Apakah mereka mampu mempertahankannya Ini dia dua orang terakhir dari RRQ Tapi Lemon pun sekarang sudah respawn kembali Valinstar mulompat ke arah Zinzin yang masih bisa menggocek Masih bisa pergi kah Enggak ternyata Hanya ditipu aja Pinter banget Dia clearing minion di arah mid Sehingga Albert bisa melakukan clearing di arah top lane Lihat Dengan pancarnya Albert langsung pulang Dan clearing yang cepat RRQ Sang Raja Berhasil mempertahankan bentengnya Untuk game yang kali ini Tapi dari barusan Ji Kalau kita lihat Satu tone rose-nya Mengarah ke Esmeralda Udah mulai gak berasa Kayaknya udah cukup tebal Badan-badan Ataupun player-player dari Alter Ego Untuk bisa menahan damage dari Albert Enggak ini udah gak bisa ngandelin Albert Albert cuma bisa nge-take down Seorang Sally Boy Ini udah bener-bener ngandelin Scene dan juga Lemon First damage-nya Yang bakal bisa membuat liar Albert masih bisa gocek Scene bakal coba untuk nge-cover Lhasa ada blow turn Di arah depan sana R7 masih mau lebih One by one situation Lihat Bakuanta Master Halis down Scene harus ditumbangkan Burungnya harus tersungkur Dan bahkan Shot turn didapatkan oleh seorang Albert Di arah top lane Harus mencoba mundur Amat sudah menjadi jijat-jijat Ini diam-diam beraya Dan gak mencoba Berhasil mendapatkan Vin boleh kalau coba dihajar Di sana kalau coba dihajar Masih coba kehisap darahnya Dan ada Lemon Sabu terapetir Yang menyelamatkan seorang Vin Benar sekali Masih bisa bertahan Lagi dan lagi RRQ dikasih hati Malamita jantung Tita Pilah minta lo jantung Lado pertempuran lo Dake red buff Berhasil didapatkan Satu red buffnya Untuk Sally Boy Dan jangan lupa di like Karena 500 ribu like Pak Pulung bakal berenang Pake Sebuah kostum duyung Dan Ranger Mas Bakal pake daster kemol Bayangin Buah makeupan Daster kemol Jadi buat kalian yang mau ngerjain kita Langsung aja di like Di share kasih tau 500 ribu like Dan 2 juta viewers Kita tembuskan Sejarah Di FPLC Season yang ke-6 Benar sekali Baju duyungnya udah on the way Tapi sekarang juga udah on the way Menuju ke pertempuran Ahmadnya masih santui lagi Tonros dikeluarkan Dragon T langsung dikeluarkan juga Saling berbalas Damage aja Antara Alter Ego Dan juga RRQ Hoshi 18 menit waktu Sudah berjalan Sampai manakah Tembusnya game yang keempat ini Yes bener banget Apakah Ranger Mas Masih bakal bisa menyentuh RQ Bersama Bung Kame Dengan perolehan 49 menit Ataukah kali ini Bakal coba ditumbangkan Di arah mid lane Bakal coba untuk mengajar Pengarah ke arah belakang Aslin bakal coba dihajar Dan lantz Gatalah suara Wittat Dan lihat Kombo-kombo Udil Tapi tak terpegang Kali ini berada di arah belakang Sali-boi Sali-boi Albert bakal coba mundur Tidak ada pancar kembali Ahmad sudah mulai datang Mencoba dihindari Oh my god Paster kill Doppel kill Masih bisa bertahan Masih mencoba mengejar Dan lihat disana Yang menumbangkan Seorang baksian Legendary Didapetkan seorang Ahmad Empat player hilang dari arah Ini bencana Ini bencana Tapi Sally Boy Lihat SP-nya Dan Sally Boy Immortal-nya pecah Tapi Lemon Masih bisa mempertahankan Ini Bitter Taret-nya Wow Sendiri aja Lihat Ahmad Langsung Bang-Amba Coba ngajar seorang Lemon Ke arah belakang Yang terlalu terburu-buru Menuju ke arah ini Bitter Udah mulai masuk Minion Tapi Ahmad Langsung coba flicker Dan Sally Boy Masih selamat Level ditumpangkan Sampai-sampai di Wipeout Ini bencana Ararchy Bakal dipasarkan Game-nya Untuk game-nya ke-5 Tapi Ternyata R7 Tapi sama pertahankan Wow Ternyata Rigo Take the game For Igor Ini